Hai kembali lagi di channel YouTube aku Idapar hari ini kita bakalan bahas lagi mengenai per afiliatan ya khususnya buat kalian nih punya akun aktif tapi jangkauannya kok sedikit misalnya nih contoh di tiktok viewersnya kecil atau di Instagram viewersnya juga sama kecil atau di Shopee video gitu ya untuk Shopee affiliate sama viewersnya kecil juga disini aku bakalan bahas biar kalian ngerti kenapa sih kok tiba-tiba viewers anjlong kok ini viewersnya sedikit banget ketika kita upload video nah biasanya akun kalian yang mengalami hal-hal seperti itu itu terkena shadowban nah yang gak tahu shadowban simak video berikut ini jadi aku mau kasih contoh ada beberapa akun aku yang terkena shadowban ada yang masih berkembang ada nah ini contoh yang masih berkembang ya ini adalah akun aku akun skincare niche nya ya skincare ini masih berkembang kalian bisa lihat deh dari mulai video-video yang disematkan sampai video-video yang aku upload beberapa hari ini ini masih oke ya jangkauannya ada yang 200 300 2000 ada yang FFP di bawah dan ada yang 700 pokoknya jangkauannya tuh lumayan aktif lah ya dibanding kalau misalkan tiba-tiba tuh cuma 0 gitu ya viewersnya 0 gitu 10 atau misalkan 4 orang dan lain-lain nah kenapa hal ini bisa terjadi yang pertama itu bisa aja bahwa akun kalian itu kena shadowban shadowban itu apa sih kalau di tiktok shadowban itu kayak semacam pembatasan akun nah pembatasan akun itu kayak gimana jadi akun kalian tuh dibatasin sama si tiktok entah itu karena ada beberapa faktor yang udah kalian lakukan sehingga menyebabkan akun kalian itu dibatasin contohnya viewersnya jadi dikit kemudian juga yang co misalkan apalagi ya misalnya cuma dikit gitu nah itu juga bisa bisa aja terjadi gitu loh dalam kasus-kasus si tiktok ini nah untuk shadowban sendiri itu si tiktok tuh gak akan pernah ngasih tau bahwa kita itu terkena shadowban karena mereka itu gak akan pernah nginfo atau gak akan ada notif kecuali kalau pelanggaran tapi beda sama si shadowban ini jadi gak bakalan ada kayak dikasih tau bahwa kalian itu terkena shadowban jadi dia tuh bakalan tiba-tiba aja gitu ada di akun kalian jadi entah itu penurunan yang CO penurunan komisi penurunan viewers dan lain-lain nah seperti itu ya nah ini akun kedua aku sih masih lumayan aman jadi gak ada yang namanya shadowban karena masih normal-normal aja kecuali akun yang udah lama punya itu sering banget ya say karena ada beberapa pelanggaran juga dan lain-lain ya seperti itulah ya terus aku juga mau info nih ke kalian semua apa sih gitu ya penyebabnya kok tiba-tiba akun kita tuh terkena shadowban sebenarnya secara garis besarnya di tiktok itu kadang ada beberapa peraturan yang kita gak tau tiba-tiba kena aja gitu ya gak sih karena aku pribadi nih aku kan udah punya tiga akun dari mulai niche skincare yang ini ya skincare antimahal jangan lupa di follow juga kemudian ada niche fashion kemudian ada juga niche daily anak gitu nah itu tiga-tiganya memang beda-beda gitu loh kadang yang paling aman sih yang skincare ya ya sisanya banyak pelanggaran juga aku mau kasih tau dulu ciri-ciri kalau akun kalian tuh kena shadowban yang pertama bisa aja video yang kalian unggah itu tidak bisa dipublikasikan atau keterangannya itu sedang ditinjau biasanya kan kalau misalkan kita mau upload itu pasti ada keterangan kan sedang ditinjau gitu disini tuh disini nih titik eh sorry biasanya di wawasan lainnya nah di wawasan lainnya tuh suka ada keterangan tunggu ya masih loading nah biasanya disini suka ada sedang ditinjau atau misalnya sedang diproses dan lain-lain kalau ini kan udah ya jadi udah ada tuh udah ada waktu menonton udah ada menonton video secara utuh gitu terus yang kedua biasanya jumlah like atau penonton yang kalian share di video-video itu turun drastis udah pasti lah ya itu ciri-cirinya nah itu salah satu yang bener-bener terlihat banget sih ciri-ciri dari shadowban jadi hati-hati kalau video kalian tiba-tiba drastis turun yang like turun berarti itu ada tanda-tanda ya kemudian selain itu hal-hal kecil nih yang bikin akun gak stabil juga biasanya tuh kayak kalian tuh melakukan like like comment yang gak jelas gitu itu juga bisa ya apalagi kalau ada komen-komen yang berunsur sara misalnya di kolom komentar orang lain nah itu pasti udah kena banget deh akun kalian itu sih ciri-ciri kalau misalkan apa namanya akun kalian tuh terkena shadowban seperti itu untuk menanggulanginya nanti aku bakalan posting di video selanjutnya pokoknya buat kamu yang komen Kak kenapa sih kok tiba-tiba di tiktok itu kayak gitu maksudnya kayak videonya rame nih hari pertama hari kedua katanya rame FYP gitu tiba-tiba hari berikutnya cuma ada 10 orang 4 orang nah itu udah aku jawab ya pokoknya yang tadi aku jelasin semoga kalian mengerti itu jawabannya jadi yang komen-komen di tiktok itu di tiktok itu pertamanya rame tiba-tiba sepi tiba-tiba sepi nah itu bisa menjadi salah satu alasan kenapa viewers kalian atau video kalian tuh sepi ya semoga membantu dan untuk antisipasinya atau untuk solusinya nanti aku bakalan share di video selanjutnya jangan lupa like, komen, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video pokoknya kurang-kurangin ngelakuin yang tadi aku bilang kayak like like for like gitu komen-komen yang gak jelas kemudian juga sering melakukan follow follow gitu loh jadi kayak FLKS ya istilahnya itu juga hindarin-hindarin hal-hal yang kayak gitu ya see you on my next video jangan lupa subscribe terima kasih